Sawadee ka guys Cuculis drama tayinan terbaru yang diperankan oleh Pong Artit 1. One Night Stand Menceritakan tentang kisah tiga wanita yang bersahabat dan famous di universitas mereka Di kalangan mahasiswa tiga wanita ini ada Queen yang diperankan oleh Pimpin Prapa Gale yang diperankan oleh Esther Supri Lila Dan Papain yang diperankan oleh Pimpin Sutata mendapat julukan Queen of One Night Stand Queen sebagai leader yang memiliki kehidupan yang misterius Gale yang berasal dari keluarga kaya raya dan Papain yang suka melakukan One Night Stand Namun kehidupan tiga sahabat ini berubah setelah April Mob Leader mereka yaitu Gale ditemukan tewas secara misterius di sungai Chowpraya Hal ini membuat Gale dan Papain dituduh menjadi tersangka dibalik tewasnya Queen Dua sahabat yang tertuduh ini menjadi tersangka pembunuhan Berusaha mencari dan menyelidiki kematian Queen hingga menemukan tersangka yang sebenarnya Di drama ini Bang Artit berperan sebagai Chivas Dua, Treasure War Mengisahkan tentang sepeninggalan suaminya Pemimpin dari jaringan bisnis Loetwara Erin yang diperankan oleh Pancake Kemanit Dicegah oleh sepupunya sendiri untuk mewarisi harta sang suami Pada saat yang sama, dia tidak hanya perlu berjuang untuk bertahan hidup Tetapi juga mempertahankan segala sesuatu yang menjadi hak milik putranya Semua yang dia hadapi, pekerjaan, uang, dan bahkan cinta Datang untuk mengambil sesuatu darinya Erin menyebut semua ini dengan perang uang Di drama ini Bang Artit berperan sebagai Pantum atau Pan 3. Ragnai Roryuong Ram Rada yang diperankan oleh Anna Gux Amnesia menjadi incaran Bang Artit yang berperan sebagai Nasis Ahli waris jutawan yang kembali untuk merebut kembali segalanya Karena dendam pada ayah dan putri angkatnya seperti dia Tapi semakin dia menemukan cara untuk memilihnya Dia semakin jatuh cinta pada Ram Rada Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka berdua? 4. Pompong Bang Menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Cam Horn Yang diperankan oleh Prince Harin Porn Selalu saja bermimpi tentang orang-orang yang belum pernah ia temui sama sekali Cam Horn tidak mengenal orang-orang tersebut Dan ada kaitan dengan kisah Cam Horn di kehidupan masa lalu Saat Cam Horn berkunjung ke rumah Lersun Tiba-tiba rumah tersebut sedang dimasuki oleh pencuri Cam Horn mencoba memberikan pelawanan Namun akhirnya ia tidak terluka Beruntung saat itu anak laki-laki Lersun Yaitu Bang Artit yang berperan sebagai Dantam Datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka Hubungan Dantam dan Cam Horn juga semakin lama semakin dekat Namun entah mengapa tanpa alasan yang jelas Yuntanan sangat memenci Cam Horn 5. Cook Friday Season 14 Love and Believe Memisahkan tentang kisah judul dan percintaan yang diputuskan Berdasarkan pada sebuah ramalan yang harus diindungi selamanya Ramalan cinta ini tengah dialami oleh Pai yang diperankan oleh Esther Subri Lila Seorang instruktur koki yang lucu Tanpa pernah diduga Ia ternyata diramalkan menjalin kalsi dengan Pink yang diperankan oleh Kovacin Asafana Runat Pink adalah seorang pria tampan yang percaya pada horoskop Jika wanita biasanya lebih percaya pada ramahan seperti itu daripada pria Bedaharnya dengan pasangan satu ini Di drama ini Bang Artit berperan sebagai Time 6. The One Warrior Merupakan cerita tentang legendar yang sudah diceritakan sejak lama Bahwa ada sebatang tongkat sihir yang istimewa dan unik yang mampu menyembuhkan ilmu gaib Kekuatan tongkat ini membuat orang-orang mengetahui hal tersebut dan ingin mengetahuinya Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan Namun kekuatan tongkat tersebut masih sebatas rumor yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya Namun pada akhirnya legenda ini menjadikan nyataan Menjadikan tongkat itu sebagai harta karun yang harus dimiliki semua orang Yang mana jika jatuh ke tangan orang yang tidak pandai bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar Di drama ini Bang Artit berperan sebagai Try 7. Rahul Trisaya Pewaris keluarga miliarder, Palai Watanapat yang diperankan oleh Pink Floyd Paparwadi Kehilangan segalanya, kedua orang tuanya dibunuh Perusahaan dan properti keluarga dirampas oleh kekasih gelap sang ayah dan putri tirinya Apa yang bisa Palai lakukan kecuali balas dendam? Dia mulai memaras tunangan saudara tirinya Bang Artit yang berperan sebagai siwa rata narit Tentang rahasia dan kelakuan jatayahnya Tapi seiring waktu, keduanya jatuh cinta Palai mulai menghargai cinta siwa dan belajar memaafkan Tapi akankah semua perubahan ini terlalu lambat? Terima kasih telah menonton!